Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani turut bangga atas keberhasilan para wisudawan-wisudawati dalam menyelesaikan studi di Poltekas Kemenkes Jambi. Abdullah Sani mengharapkan ilmu yang telah diterima di saat masa pendidikan tinggi nantinya dapat diimplementasikan di fasilitas pelayanan kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri langsung sihidan terbuka Senat Politeknik Kesehatan Jambi, Kementerian Kesehatan dalam rangka wisuda dan pelantikan serta angkat sumpah lulusan tahun akademik 2022-2023 di sebuah hotel di Jambi, Rabu 20 September. Dalam kesempatannya, Abdullah Sani mengucapkan selamat kepada jajaran Poltekas yang hari ini telah mengusuda ratusan wisudawan dan wisudawati. Tentu ini merupakan prestasi yang luar biasa. Abdullah Sani juga mengapresiasi kepada seluruh civitas akademika Politeknik Kesehatan Jambi yang turut anggil bekerja keras mencerdaskan generasi muda yang fokus dalam bidang kesehatan. Meningkatkan kesehatan masyarakat, kata Abdullah Sani merupakan salah satu tujuan pembangunan Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi pembangunan Provinsi Jambi, yakni visi Jambi mantap. Salah satu misinya ialah memantapkan kualitas sumber daya manusia dengan tujuan meningkatnya sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkeseparaan gender. Saya berharap Politeknik Kesehatan Jambi selalu konsisten di dalam hasilkan menarik kesehatan lokasi profesi yang profesional dan siap berkompetisi di era global tahun 2020. Abdullah Sani juga berharap Politeknik Kesehatan Jambi terus bersinergi dengan perintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Jambi yang tentunya adalah demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rian Ciancen, Cik TV melaporkan.